Jalur lebih seger, lebih seger, takut lebih segera, lebih segera, lebih segera, lebih segera, lebih segera. Halo, oh iya Pak Ilham. Oh iya, ini ship Taylor betul? Apa? Bapak nanya persamaan antara Taylor dengan bandara? Oke Pak, sama-sama ada jetnya Pak? kalau di bandara pesawat jet, kalau kita tukang jet oke pak oke oke iya iya pak Andre apa yang kamu gulung ini pak ini saya lagi gulung ini nih gulung gulung bahan pak Andre kenapa sih, saya udah 3 hari pak belum tidur-tidur bapak, kasih kerjaan saya banyak banget sih pak ini pesanan banyak Allah bapak ini pesenannya akan banyak pak saya liat di CCTV kamu begini terus kalau gak ada saya ya jari, biar gak suntuk pak saya 3 hari pegadang terus di ngejahit memang ada acara apa sih ya memang betul, memang pesanan kita banyak kamu tau Haji Ilham laganan kita tau bulan ini dia 3 kali nyunatin masya Allah padahal anaknya 1 abis dong Haji Ilham yang disunat oh Haji Ilham yaa betar, betar dia onde mande halo iya bu astagfirullahaladzim hah iya iya baru kemarin ketemu iya 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 kadang-kadang namanya umur ya iya 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 pak Haji Ilham kemarin kamu jahitin ke mejanya kancingnya sampai sini dia gak bisa nafes hahaha dia menentang apa kamu kasih rongga dong kasih rongga kasih rongga tapi sepaya pak Haji Ilham bilang katanya dia suka masuk angin makanya saya tutup iya tapi kebanyakan kancingnya halo hahaha hahaha baru parudi astagfirullahaladzim also maintenance oh iya pak maaf maaf iya pak nanti kita ganti ya pak apa lagi pak Apa lagi sih pak? Saya perasaan banyak banget salahnya pak. Dia kemarin kan jahit ke meja, dia mau benerin kancingnya ini doang, kamu kenapa jahit bahannya tuh nyampe sampe ke tetangganya. Itu gak kepanjang gak Andre? Ya kadang-kadang winter, winter. Masih dingin kan maksudnya? Halo? Ya ampun. Gak nyangka ya. Turut berduka deh kalau siapanya? Imron. Imron kenapa? Tanya kita. Baru semalam ngopi bareng saya. Namanya umur. Tadi pagi. Udah ngopi bareng lagi sama saya. Berarti gak apa-apa dong? Oh gak apa-apa? Panjang umur dia. Oh iya tadi kamu juga. Iya saya kirain kenapa-napa sih Imron ini. Iya sih aduh. Iya. Mas. 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 Kita taylor loh disini. Lah saya mah dagang es krim mas. Dulunya sekarang sih. Jangan dagang-dagang disini dong. Ya kenapa emang ya? Ini ke tempat lain aja jangan disini. Lah masalahnya apa? Kita udah bertahun-tahun disini. Kita bertahun-tahun disini. Lah saya baru kan. Ya itu dia. Ya udah. Harganya baru mas. Kenapa? Jangan ganggu ke tempat kita. Gak nih sama-sama gak ganggu. Ya kamu ganggu. Ini kan harus ada izin disini. Mas saya juga keganggu mas. Ada disini bertahun-tahun. Mas. Kita ada duluan disini. Kita ada duluan disini. Masnya disitu lagian. Kenapa sih takut banget bersaing? Kenapa? Loh enggak. Nanti pelanggan kita ngeliat kamu nanti belok gimana. Iya. Karena kita sama-sama UMKM. Iya iya. Untuk menjahit kamu menjahit. Oh jadi. Kita lihat aja. Siapa yang paling banyak pelanggannya. Gak usah sombong. Jadi mau ngadu sama kita. Ya kamu tuh pedagang kecil ya. Pedagang pendek kamu tuh. Kita tuh udah. Lampak udah disini. Woi bos kok. Gak udah. Kenapa kayak begitu? Iya kenapa mau disini disini. Tempat lain kan bisa. Duh. Bang saya orang sini ya bang. Iya kenapa. Kalau apa ngejual saya tawar bang. Beli biasanya. Beli tawar dong. Ya belum tentu. Kalau harganya gak gadel ngapain saya beli. Aneh banget. Ngapain tangan disini. Pasuk arah saya. Eh. Lu bilang lu orang sini. Gue gak pernah liat lu. Iya. Lu bukan orang sini. Lu orang sono. Eh. Lu orang sono. Lu orang mana gue tanya. Lu orang sini. Lu orang sono. Gue gak pernah liat lu disini. Lu disono. Makanya supaya lu tau disini. Lu dari sono main kesini dong. Makanya gue kesini. Tapi lu dagang. Tapi lu dagang lu. Gue gak dagang. Gue buka jasa jahit. Bukan dagang. Ya ini namanya kita nyari persaingan ini. Aduh gak bener nih orang. Lu gak pernah punya persaingan disini. Kita disini bayar ya gak? Iya. Enak-enakan men. Ini orang main sembarangan. Gue dibilang orang gak bener. Kalau gue gak bener. Kaki gue disini. Ya. Yang gue disini. Yang sembarangan. Gue orang bener. Eh mas. Eh. Eh. Bentar dulu. Saya jahit aja. Saya jahit aja sini. Saya jahit aja sini. Saya jahit aja sini. Bentar dulu. Apa? Masih mau jahit. Sini. Iya. Bentar dulu. Saya kemari mau jahit. Tapi kan ada disano. Ada lagi tuh. Gitu. Maksudnya biar ada. Bentar dulu. Makanya. Men kita dulu nepekin. Apa mau bayarin nepeknya pak? Bagus. Gitu pak. Sabar dong. Nggak usah lu juga ada tukang jahit. Maaf tapi. Yang dari lama jahit tuh disini. Disini pak. Baru bang. Iya. Tapi kan sama-sama ngejahit kan. Iya. Bisa jadi. Yang bagus yang mana kan saya belum tahu. Betul. Gitu. Gitu. Pasti kita pak. Oke kalau pak. Kita disini jaminan muji pak. Betul pak. Kalau saya muji terus. Wah bagus nih bagus. Gitu. Kalau bagus. Kalau bagus dipuji. Bang mendingan sama saya. Ini disini jaminannya mundur bang. Gak bagus dong jaminannya mundur. Abang yang ke belakang. Itu busana bukan sembarang busana bang. Busana. Busana apa nih? Itu busana sniper bang. Iya sih emang. Ya bener juga. Iya iya iya. Ini udah ada satu tentara tentara bang yang pakai bang. Tentara mana tuh? Cuman sehari doang. Abis itu? Dipakanya kena tembak dia. Berarti bekas yang mati dong ini. Berarti bekas yang mati. Ini gak berhasil. Ini saya mau ngejahit ini. Kira-kira nih. Bisa gak nih bapak. Ini alihnya. Coba ya. Tapi bapak yang punyanya. Saya yang punya. Ini bisa gak nih dia ngejahit tuh. Wah jangan salah. Ini kayaknya umur udah banyak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Tadi bapak yang. Orang liat dulu. Bapak tadi nyamperin saya. Oh dibikin apa ini? Dibikin apa? Coba liat. Bikin apa? Serundeng bisa dibikin serundeng. Oh dibenerin pinggangnya dibikin serundeng ya? Iya. Saya gak enak ya mas. Gini gitu. Gini kalau begini namanya kita menyalahi kodrat macan. Macan itu dimana-mana warnanya oranye. Oranye. Tiba-tiba ini biru. Kalau tiba-tiba macan ngeliat saya jahit begini kan gimana rasanya mereka? Iya. Betul. Iya saya menjaga harkatan martabat macan. Iya saya gak tau ini punya emak saya. Intinya bisa gak nih dibikin bagus? Mau istirahat dulu ke bang? Kenapa loh? Kenapa? Saingin-saingin aja. Ya bukan salah saingin. Orang jadi bingung. Orang mau jahit tuh. Orang mau jahit. Ini bisa gak nih? Tanya aja bang disitu berapa ngejahit. Nah iya makanya nih mau yang ini. Ini sama lah pokoknya dikecil-kecilin lah. Oke. Ya ini tiga lah. Tiga ya. Tiga pieces ya bang? Iya. Oke. Mau keluar berapa hari kira-kira bang? Ya boleh lebaran tahun depan lah boleh. Jangan. Bang coba disini aja bang. Ini saya baru bikin baju rooftop nih. Nah emang ini buat nongkrong di rooftop bang? Buat anak-anak gaul nongkrong di rooftop. Gini aja. Gini aja. Kita cepet aja ya. Ini tiga baju 20 juta dah. Terserah. Mas. Mas bikin. Kita buat renovasi tempat ini mas. Ya. Saya boleh gebungin orang tua kan ya. Loh kenapa? Yang mahal banget masnya. Tiga baju 20 juta. Gimana sih? Tadinya saya mau bilang 40. Udah udah keterlaluan bang. Iya. Dibang tiga baju doang 20 juta. 20 juta tuh. Saya aja. Bang bang berapa? Paling 25 juta bang. Ya. Gak kagak kagak. Ini mas. Satu baju paling. 30 ribu 50 ribu dong. Satu bajunya? Satu baju. Tapi jahitannya bener gak tuh bang? Ya bener. Saya ngejahit tangan sendiri kan gak mungkin. Baju yang saya jahit. Yaudah saya mau abang aja dah. Nah gitu bang. Bang gak ada celana. Ini penjahit saya aduh the best banget. Kemarin ada yang jahit celana. Lobangnya cuma satu bang. Yang pergi dari sini begini. Pantesan bisa mahal. Top passion. Oke. Top passion. Bapak mahal. Yaudah. Lihat aja kualitas. Kualitasnya liat aja jahitannya bang. Iya. Penangnya keluar-keluar bang. Iya. Dirokok. Udah. Udah. Udah jadi. Belom bang. Mau diapain ini? Pokoknya dikecilin dah. Halo abangku. Sini. Lihat abang. Wah gitu. Jahit. 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 Makanya briefing. Bapak bisa lihat nggak? Bisa. Kan saya minta jahit. Lihat tuh. Saya kan kemarin ngejahitin baju pilot saya. Kenapa berubah? Wah ini kelunturan Pak. Bahannya nggak bagus Bapak ini. Kan yang ngejahit Bapak. Kalau kelunturan itu laundry. Bukan tukang jahit. Iya juga ya. Yang manis bajunya. Yang manis bajunya. Yang manis bajunya. Kan ini kelihatan. Oh iya iya. Yang kelihatan. Yang manis bajunya. Yang manis bajunya. Jadi saya kasih tau Pak. Ini orang nih. Dia gimana mau paham tentang jahit menjahit Pak. Dia cerita aja nggak paham. Jangan gitu ya. Saya ingat saya nggak sehat. Ya kasihan orang. Orang mau ngambil baju. Tapi lihat nih. Bapak harus bersyukur sama saya Pak. Kemarin Bapak ngasih tangannya panjang. Sekarang saya bikin pendek. Harusnya bersyukur Bapak. Saya kasih. Saya kasih baju saya tangan panjang. Kemarin saya cuma minta dikecilin daerah sini. Pinggangnya. Kenapa ini pinggangnya. Kenapa ini dipotong. Mas yang kemarin dipotong. Saya udah kasih tau ke dia sebenarnya. Saya bilang. Iya. Kecilin nih pinggangnya. Iya. Kenapa tangannya ini. Pak kalau Bapak kecilin pinggang. Bapak ikut pilates. Hei. Untung saya nggak jadi 20 juta tuh salah. Salah. Untung saya nggak. Lo bener-bener juga kan lo puasnya. Ini gimana saya makainya Pak. Sebelah panjang sebelah pendek. Ini gimana makainya. Saya kasih tau Bang. Kalau yang ini emang penjahit nih. Nah ini sebenarnya dia bukan penjahit nih. Ini siapa betul. Nih pelukis di pasar bar. 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 Nih ada yang dibawa. Nih ada yang dibawa. Nih ada yang jadi keuntungan. Emangnya nggak apa-apa. Apa sih. Cuma maksudnya orang kan jadinya begini. Bang. Ini bisa diperbaikin nggak Pak Jusat? Bisa. Ya udah gila aja. Bikin pendek aja dua-dua jadinya. Bikin pendek dua-duanya. Ini deh Bang. Buat permintaan maaf saya. Nanti yang bayar saya deh. Ini memang kesalahan. Gak usah. Gak usah. Saya nggak butuh uang anda. Bukan ini. Dia. Dia. Iya bener saya nggak butuh uang anda. Tapi saya butuh uang dia. Kan dia yang mau bayar. Oke. Bayar ya mas ya. Itu memang berubah. Ya maksudnya siapa yang bayar. Ya udah. Saya disini aja. Oke. Tugang jahit nggak bener. Andre. Yang bener. Kalau mau jahit yang bener. Yang bener nih. Yang bener. 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 Yang bener.